Baik pertanyaan pertama yaitu dari Kurniawan di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Buya, mau bertanya bagaimana cara sholat hadiah dan apakah kalau saya ingin berhadiah kepada banyak orang cukup dengan satu kali sholat atau tidak Buya? Sholat hadiah, hadiah itu kasih duit semua, kasih duit hadiah, kasih kirim beras hadiah, kirim baju yang sarai hadiah, sholat hadiah, tidak ada sholat hadiah, mungkin yang dimaksud adalah bagaimana mendoakan orang lain, tapi kalau berubah menjadi sholat hadiah itu tidak tahu bagaimana ceritanya, tidak ada sholat hadiah, yang ada adalah sholat hajat, seperti hadis Osman Ibn Hunayif, tentang orang yang punya hajat, kemudian disuruh melakukan budu, kemudian melakukan sholat dua rokaat, kemudian minta kepada Allah, akan dikabul. Jadi kalau kita ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, doakan. Mungkin doa itu bisa saja dimulai dengan namanya sholat, sholat hajat, yang sering disebut dengan sholat hajat. Anda melakukan sholat dua rokaat, lalu Anda mendoakan orang tersebut yang masih hidup atau yang mati. Maka inilah namanya berdoa, sesuai dengan dia ajarkan Nabi dengan melakukan sholat. Agar dikabul oleh Allah, sholat dua rokaat dulu, kemudian minta alhamdulillah, dari hadis Abu Daud, minta alhamdulillah, sholat kepada Nabi, lalu berdoa. Sesuai dengan hajat kita. Kalau Anda mendoakan orang lain, ya untuk orang lain. Ini, jadi berdoa dengan melakukan sholat dua rokaat. Tapi tidak perlu diberi menama sholat hadiah. Anda melakukan sholat dua rokaat, lalu Anda mendoakan orang tersebut, selesai. Itu yang sesuai dengan yang diajarkan bagi Nabi SAW. Dan juga ada masuk judul besar adalah mendoakan orang dengan mendoakan atau berdoa dengan amal soleh. Melakukan sholat boleh, jadi bukan sholat hadiah. Jadi sholat, hajat, yang seperti diajarkan Nabi, lakukan sholat dua rokaat, kemudian setelah selesai sholat, Anda baca alhamdulillah, sholawat, lalu doakan orang tersebut. Itulah hadiah istimewa buat orang tersebut. Wallahu a'lam bis sholat. Sampai jumpa di video selanjutnya.